Kita mau masak apa hari ini, Bu? Soap ayam? Kita... eh... Jadi ke dokter enggak? Ibu, ini kan kita habis dari dokter. Yuk, bikin sop ayam. Ya. Len, kapan Ibu ke dokter? Tidak, kapan Ibu. Len... Ibu bakal enggak ingat lagi sama kita. Tadi kamu ngerasain kan? Gimana kita konsul dan antri obat sampai menunggu tiga jam lamanya. Ya, namanya juga lagi ngerawat orang, Pak. Kan Bapak sendiri yang bilang kita mesti kuat, padahal Bapak yang palak warga. Eh, jangan pernah kamu ngajarin Bapak, mana kecil tau apa sih. Eh, jangan pernah kamu ngajarin Bapak. Kamu tadi kan juga ngerasain gimana kita konsul dan antri obat sampai nunggu 3 jam lamanya. Pak, nanti kita cari solusinya bareng-bareng ya, Pak. Ya, halo. Iya, Mbak. Jadi gini, ibu saya baru aja didiagnosa demensi Alzheimer. Terus, sekarang saya mesti gimana ya? Terima kasih sudah menghubungi Care Navigators Alzi. Pertama-tama, tim kami bisa membantu sesi counseling dukungan pasca diagnosa. Lalu, keluarga bisa bergabung dengan support group caregivers lainnya. Dan kami juga akan memberikan jurnal logbook progres kesehatan orang dengan demensia. Hari ini, ibu semangat main domino setelah berjemur pagi. Kejadian ini bukan satu-satunya di sekitar kita. Setiap 3 detik, 1 orang di dunia terdiagnosa demensia Alzheimer. Adanya satu orang dengan demensia di rumah akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seluruh anggota keluarga. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Fokuslah pada potensi yang bisa kita kembangkan. Perbanyak kegiatan bermakna bersama mereka. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton